Hai, jumpa lagi di Kame Masang Aku Atik Oke, kita masih di farmnya Agung ya Dan farmnya di Farmnya masih di Sarina Jadi di Kekbon Kacang Nah, teman-teman, tadi kita udah review tempatnya Dan kebetulan kita dikasih kesempatan nih Untuk ditunjukin caranya pengecokan ikan doboisi ya Iya, Tropeus doboisi Nah, sebelumnya Yang belum tau ya teman-teman, bisa cek juga ya Tentang ikan Tropeus doboisi Ada di link di atas ya Iya, nanti kita akan sentumkan Betul Nah, kesempatan kita kali ini gak akan dilepaskan sekalipun Jadi, buat teman-teman yang pengen tau gimana cara pengocokannya Dan juga cara perintasan ikan doboisi seperti apa Simak terus video kita sampai akhir Jangan lupa batu-batu dengan tombol subscribe Ditekan, lalu diaktifkan notifikasinya Oke, teman-teman Karena di dalam sangat sempit ya Jadi, saya alihkan sama novel aja Nanti kita akan mulai ya Let's go Ya, teman-teman Kita langsung masuk aja ke dalam ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kembali lagi dengan sang master Disini kan ada ini ya Kebetulan ada waktu pengocokan ya Iya, pengocokan Si Tropeus doboisi Di sini ada berapa ekor indukan Untuk indukan itu kita ada 120 ekor retina Dan kurang lebih jantan ada 40 Jadi, terkadang ada sekitar 4 banding 6 Mungkin ya, 4 banding 6 Kita langsung aja ini lagi dipersiapkan ya, Gung Ya, lagi dipersiapkan Ini kita lagi milik-milik dulu nih Yang mana yang ada telurnya gitu Karena kan dia salah satu ikan yang termasuk mood breeder gitu Berarti mood breeder itu seperti apa, Gung? Dia menjaga parental care lah Isilah orang-orang terikanan itu Jadi, dia ngejaga anaknya itu di dalam mulutnya gitu Sama kayak ikan cupanggan Kayak nila mungkin ya Ya, nila juga Nah, ini termasuk si ikan-ikan Yang fekunditasnya itu rendah Artinya si telurnya itu sedikit gitu Gak kayak seperti ikan-ikan yang bertelur pada umumnya kan Karena ini kan diasuh di mulut gitu Di mulut ya Jadi, sedikit sekali biasanya Kalau di sini biasanya waktu pengocokannya berapa kali? Seminggu sekali pasti ada Seminggu sekali Seminggu sekali Seminggu sekali Kebetulan kita lagi di sini Kebetulan jamnya pas ya, Gung ya? Ya, ini tidak disengaja juga sih sebenarnya Cuman posisinya memang lagi ada gitu Biasanya ada berapa Dari satu ekor indukan Ada berapa telur? Rekor di sini sih hampir 30 30 bisa? Hampir Itu Terus telurnya kecil-kecil jadinya Gara-gara seminggu sekali itu ya? Ya, diameter juga dikecilin Karena kan kita main nutrisi ya Kalau nutrisinya tercukupi Buat ikan ini telurnya sedikit Eh, nggak akan sedikit gitu Kalau kurang nutrisi Biasanya sedikit tapi besar-besar ya telurnya Oh gitu ya? Baru ya? Dinutrisi berarti? Ya, dinutrisi Gimana caranya pekunditasnya ditinggin Dimaksimalkan sebenarnya Nutrisi berarti dari pakan? Pakan Itu rahasia perusahaan Gak bocor ya? Gak bocor ya? Kalau di kita kan biasanya pake sayur gitu Ya, sini juga pake sayur sih Cuman hanya selingan gitu Ada pelet sakti ya? Ya, bukan pelet sakti Racikan sakti Racikan Gak akan dikasih tau ya gue ya? Ya Ya Apa ya? Kelihatan mungkin sama ini? Apa yang? Yang udah siap ini ya? Kocok Ikan di sini itu bakal kelihatan kalau yang bawa telur itu akan tampak tembem gitu bawahnya tuh Tembem? Akan apa ya? Kayak Sakit gigi Oh iya kayak sakit gigi gitu Nah itu posisinya pasti dia mengerami telur gitu Nah Di sini pengkocokan itu idealnya sih seminggu dari dia ngerem gitu Tapi kalau di sini karena kita punya penetasan telur Ya Maka Udah di dalam dulu langsung keluarin Ada inkubatornya Ya ada inkubatornya Jadi itu bisa produksinya maksimal gitu Nanti kita bisa lihat ya berarti ya Boleh Boleh Kita lihat Oke Nah mungkin kita langsung ngocokin aja ya Pak Ya Ayo Apa aja yang disiapin ini Gung? Ini paling wadah Wadah aja ya Ini seringan santan Karena nanti dia memudahkan pengocokan telurnya Boleh Mungkin yang mana dulu ya FIRST Boleh Oke teman-teman tadi kan perlu disortir ya Yang telur ya Kelihatan mata Sama yang telur Telur murni Proses penyortirannya Seperti apa ini Gung? Nah ini seperti ini yang udah keluar bintik mata Ini malah udah keluar ekor nih Sebenarnya udah aman belum sih Gung? Sudah, sudah aman kalau posisi ini Dia nggak usah harus pakai penetasan lagi Yang rentan itu berarti yang telur murni itu ya? Ya yang misalnya baru sehari gitu ya Sehari dikocok gitu Itu rentan banget Nah ini kayak telur ini telur baru Tingkat keberhasilan ininya? Penetasannya gimana itu? Kalau tingkat keberhasilan sih Kalau yang buat awal-awal netesin kayak gini Pasti gagal loh dari awal banget Yang itu, yang baru-baru gitu Karena kalau kita kan pakai penetasannya Kayak metode gelembung gitu ya 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 nanti bisa dilihat lah Nah itu Kekencangan salah Kekecilan juga salah gitu Gimana aja nih? Ada takarannya? Ada sih Jadi kayak per bubble gitu Tinggocok Di si mulutnya itu kan pasti kan muter dia Oh iya harus sama kayak di mulutnya Nah nanti gimana caranya Bikin tekanannya itu nggak terlalu besar Karena kan dari tekanan angin juga bisa mecahin telur Oh gitu ya? Malah ngerusak si telur itu Cuman kalau misalnya punya alatnya Kalau beli itu yang Oh mahal Iya iya Impor ya Nah itu aman Aman Cuman tetap aja tiap hari Yang busuknya harus dikeluarin Kalau Agung buat sendiri disini Buat sendiri Wow Emat ya Bukan emat masalahnya Saya pesen udah sebulan nggak dateng-dateng Bisa gitu sih Karena itu produk impor ya Iya iya Nah idealnya kalau buat yang baru-baru Lebih baik seperti ini tuh Udah ada keluar ekor dan mata Relatif aman ya Relatif sangat aman Sangat aman Bukan relatif lagi Sangat aman Nah Ya Dubois ini Banyak nggaknya itu tergantung sama air Air? Ya sangat berpengaruh sama parameter air Jadi misalnya kita harus tahu dulu nih Ternak Ternak apa sih yang cocok di rumah kita gitu Jangan ngikutin orang Oh orang ini rame sama ikan ini Sama ikan ini gitu Tapi kalau misalnya kita mengerjakannya Tidak sesuai dengan air kita Ya hasilnya juga nggak maksimal gitu Kebanyakan pengen ya Orang ini tenak ini tenak ini Pengen 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 Lihat hasilnya denger hasilnya gitu ya Tapi nanti pasti ada yang ngomain juga disini Banyak ikannya tapi Apa-apa bisa jadi gitu Itu karena kita banyak airnya disini Maksudnya tuh ada air apa air apa air apa Parapeternya Oh jadi semua airnya sama gitu Disini Agung ngolah juga berarti airnya ya Ada RO juga ada air tanah juga ada air tanah yang dicampur RO itu banyak gitu Wow bener ya berarti cukup Apa ya namanya Kompleks Kompleks ya disini Karena saya ngejar ini kan Apa yang dibilang eksportir saya harus tenak ini ya Mau nggak mau harus gitu Kalau nyesuaikan berarti ya Ya kalaupun nggak disini di mitra gitu Jadi gimana caranya ngejar airnya harus ada gitu Oh gitu Iya iya Jadi kalau kayak dugo di PH-PH rendah ya cenderung sedikit Jadi mah jadi Cuma kan keberhasilan ternaknya orang itu kan Kalau dibilang dia ngebahem atau ngebawa telur cuma 2 biji juga itu termasuk berhasil sebenarnya Ya sebetul Ya cuman nggak maksimal Nggak maksimal Dari situ mungkin air harus diolah agar maksimal itu ya Ya agar maksimal kalau misalnya ninggiin PH sih gampang kalau nurunin PH kan susah Benar 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 Ya cuman lebih idealnya ngikutin apa air kalian yang punya gitu Kan kalau ini kan skalanya industri Jadi kita ngejar kan Tapi kalau misalnya home industry Kan kayak di Bandung tuh banyak tuh home industry gitu ya Udah ngikutin air aja gitu Air di rumah ada apa ternak ikan apa gitu Jadi kalau apa namanya Ternak ikan sesuaikanlah dengan air di rumah gitu ya Parameter air di rumah gitu Jangan ngikutin orang oh suksesnya dibilang ini jangan Malah nanti jadi ngedrop ya Gara-gara airnya jelek Airnya selalu selalu disalahkan air itu ya Eh pal sorry eh Ngotong ini kayaknya rempet dua ya Eh oh iya Gung Hah? Siam Mau dimasukin? Setelah itu dimasukin ke incubator ini ya Gung ya? Ya incubator buatan Buatan Ini pakai apa buatnya nih? Ya buatan jadi dibuat aja ya Seada-adanya saya ya Ini pakai paralon ini loh Yang buat pipa Pipa Aquarium Yang bening Yang beningnya ya Ukuran berapa sih? Tiga per empat Eh Setengah ini mungkin ya Tiga per empat ya Tiga per empat ya Eh lima per lapan Ya buat kabel Ya Kami ini mah inversi di Aquarium banyak kok Ya Terus dibuat apa ini? Ini lagi dimasukin dulu Isinya hanya sepuluh Oh per ini cuma sepuluh aja Sepuluh Terus bubble nya disimpen di? Nanti disana Oh disana Nah ini kita masukin dulu ke paralonnya Simpel ya? Ya simpel Hengor Kalau kita pas Oke, barusan tadi kita kan udah pindahin ya telurnya ya Ke sebagian, ke inkubator sama ke saringan itu ya, santan ya Tadi menunggu penetasan sampai ukuran se-in itu berapa lama itu? Kalau dari telur banget sampai ke bintik mata itu sekitar 6 hari ya Dari 6 hari sampai keluar ekor itu kira-kira tambah 4-5 harian lah Nah dari itu baru dia bisa makan cacing sutra kan? Nah dari cacing sutra itu paling 2 minggu bisa panen Berarti dari telur itu sekitar waktu? 3 minggu lah kurang lebih 3 minggu? 3 minggu buat bisa jual gitu Sampai satu in? Ya paling cepat loh ya Paling cepat? Oke, mungkin sebulan lah Ya, estimasinya sebulan lah Tadi kan udah dijelasin juga sama Gung ya Dari proses pemilihan indukan yang udah kelihatan isi telurnya ya Gung ya Jantan betinanya kelihatan ya Jadi nggak semua dikocokin ya Gung ya Nah ini juga Pak ada yang mau siap jual? Oh iya, di sini juga ada ya? Ya ada Yang siap jual ya, yang ukurannya udah satu in ya? Ya hampir satu in, hampir Mungkin 3 hari lagi Oh iya 3 hari lagi ya Udah siap jual Kalau untuk produksinya biasanya bisa sampai berapa ekor di sini? Kalau produksi sih terakhir seminggu bisa 200-300 ekor Seminggu Seminggunya Sampai ukuran jual itu Sampai ukuran jual Alhamdulillah, cepat juga ya Ini kan soalnya perputarannya tiap pengocokannya juga tiap hari hampir Tiap hari lah Tiap hari lah Tiap hari ya Wah lumayan juga berarti prospek banget ya di... Di apa? Di Duboisi ya lumayan lah Selain tentunya Denisoni ya utamanya Ya ini lebih mahal ini, maksudnya ini kan jauh Harganya jauh sih ya Cuman kuantitas Ya kuantitasnya gak bisa sebanyak Denisoni gitu Mungkin kalau induknya banyak bisa mungkin ya? Ya bisa Kalau betinanya banyak Betinanya ya? Kan induk harus jelas Kalau induk jantannya banyak juga Oh iya betul juga Betul Iya betul Gak akan nelor Ya Kalau jantannya banyak Oke gitu aja ya Gung ya Makasih ya temen-temen udah lihat channel kita dari tadi pemilihan induk Sampai tadi penetasannya Kemudian nanti kita akan kasih lihat ukuran jualnya juga seperti apa Yang ukurannya udah satuin Warna nya juga berbeda loh apa itu? Beda ya? Beda Kecil gak lucu Bintang-bintang gitu Kalau gini kan begini nih Kayak galaksi Kayak galaksi Bintik-bintik ya Pokoknya stay aja pokoknya di channel kita Jangan lupa di subscribe Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Terima kasih temen-temen Kepada Agung Jaya Makasih banyak ya Ya terima kasih juga Udah di luangkan waktunya untuk disini Dan mau ngecek siklit-siklitnya disini juga Gitu aja temen-temen Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax